Intro Rekaman yang diduga suara penjabat wali kota Jayapura Christian Sohilait memberikan arahan kepada sejumlah camat dan lurah untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah dalam Bilgada 2024 menjadi perhatian pemerintah provinsi Papua. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong pun mengaku sudah memanggil penjabat wali kota Jayapura dan mengkonfirmasi langsung terkait rekaman suara yang beredar. Penjabat Gubernur mengingatkan seluruh pimpinan OPD dan ASN sebagai pejabat publik harus hati-hati dalam bertindak dan bersikap khususnya masalah netralitas karena semua pejabat ASN harus netral dalam Bilgada. Hingga saat ini kasus tersebut sudah diserahkan kepada Bawaslu untuk melakukan penyelidikan dan pihaknya menunggu putusan. Jika hasil penyelidikan Bawaslu terbukti bersalah maka Pemprov Papua akan mengambil tindakan. Sudah saya panggil dia, sudah saya ingatkan sebagai pejabat pabrik harus berhati-hati di dalam bertindak khususnya masalah netralitas dan saya katakan bahwa semua pejabat, semua ASN harus netral dan itu selalu setiap kesempatan saya ulang-ulang. Sekarang prosesnya sedang berlangsung di Bawaslu. Kita tunggu saja. Apa keputusan Bawaslu kan tidak bisa intervensi. Sebelumnya penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait dilaporkan ke Bawaslu, Papua karena diduga mengumpulkan dan memberikan arahan kepada sejumlah camat dan lurah untuk memenangkan salah satu calon kepala daerah dalam Bilgada 27 November mendatang.